Intro Salam sejahtera Malaysia Madani bertemu kembali dalam channel ini untuk berita politik terkini yang saya akan kongsikan kepada anda semua pada pagi ini nah tuan-tuan dan puan-puan semua sebelum saya teruskan perkongsian dan berita terkini ini terima kasih kepada anda yang sudah subscribe channel ini semoga anda dan seluruh keluarga anda diberikan kesihatan yang baik dan dimurahkan rezeki anda sepanjang tahun 2023 ini dan kepada anda yang belum subscribe channel ini dan belum sertai grup channel ini anda boleh sertai dan subscribe channel ini sekarang juga tanda sokongan dan bantuan kepada channel ini nah tanpa membuang pasal lagi saya akan teruskan berita politik terkini di mana belum ada arahan rundingan buka laluan buat Tunku Zafrul di kota Raja Selanggor pikir kota Raja belum menerima sebarang arahan daripada pemimpin parti itu selepas kawasan tersebut dikaitkan dengan kemungkinan bakal menjadi tempat Tunku Zafrul Abdul Aziz mencuba nasib sebagai calon dalam pilihan raya negeri PRN akan datang kotwanya Gunaraj Georgic berkata isu tersebut juga tidak dibincangkan di peringkat cabangan kami imam mendapat kabar angin bahwa Tunku Zafrul berminat tanding di kota Raja tetapi setakat ini tidak ada sebarang keputusan PKR kota Raja hanya menunggu arahan daripada pusat jika ada keputusan daripada pucuk pimpinan berhubung kerjasama dengan UMNO termasuklah membabitkan calon yang bakal bertanding kepada PRN akan datang katanya kepada Malaysia kini Tunku Zafrul merupakan tokoh perbingkat yang terkenal sebelum dibawa menyertai kabinet sebagai Menteri Keuangan oleh Muhyiddin Yassin semasa pengurusi Perikatan Nasional itu menjadi Perdana Menteri dan apabila Perdana Menteri bertukar kepada Ismail Sabri Yaakob dia dikekalkan dengan portfolio sama kapasiti senator sehinggalah perlimen dibubarkan walaupun awalnya dikaitkan nomor 1 Tunku Zafrul akhirnya dicalonkan oleh UMNO Barisan Nasional untuk kerusi Parlimen Kuala Selanggor dan bagaimanapun dia kalah kepada bekas Menteri Kesihatan Dr. Dizulkev Kiyaman dan 3 kerusi buat Pakatan Harapan apabila kerajaan baru dibentuk Tunku Zafrul sekali lagi dibawa menyertai kabinet sebagai Menteri Perdagangan Menterabangsa dan Industri dan namanya kemudian dikaitkan dan kemungkinan bertanding sebagai calon barisan nasional untuk kerusi dalam Dewan Undangan Negeri Dun Selanggor pula ia sekaligus mencetuskan kabar angin bahwa dia sedang mengintai kerusi Menteri Besar terdapat 2 kawasan Dun dalam kawasan Parlimen Kota Raja yaitu Sentosa Sungai Kandis dan Kota Kemuning Dalam PRN yang diadakan serta dengan Parlimen pada 2018 Pakatan Harapan menyapu bersih ketiga-tiga kerusi berkenaan Menteri Besar memenangi kerusi Dun Sentosa Mat Suhaimi di Sungai Kandis dan Ekso Kerajaan Negeri V. Ganabar Terwen dari DAP menang di Kota Kemuning Apabila Mat Suhaimi meninggal dunia pilihan raya kecil diadakan dimenangi calon Pakatan Harapan daripada PKR Muhammad Zawawi Ahmad dan Gunara juga mengesahkan sehingga kini PKR Kota Raja tidak mengadakan sebarang rundingan dengan UMNO mengenai kemungkinan memberi laluan kepada Tunku Zafrul untuk bertanding di situ dan menurut sumber UMNO nama Tunku Zafrul telah disenerai pendek untuk bertanding semada di Sungai Kandis ataupun di Kota Kemuning dan secara tradisi DUN Sungai Kandis menang ditanding oleh UMNO menakala Kota Kemuning dibentuk selepas persempadanan semula pada 2018 dan ditandingi gerakan mewakili barisan nasional dan kedudukan Tunku Zafrul sebagai senator akan berakhir pada Desember 2025 nah tuan-tuan dan puan-puan itu adalah satu berita terkini berkaitan dengan Menteri Ekonomi dan juga bekas Menteri Keuangan yaitu Tunku Zafrul yang mana masih belum ada apa-apa kemenangan jadi itu saja untuk kali ini negara selain menghalang negara ini daripada menjadi sebuah negara sekular dan menghalang kenaknya parti-parti tertentu yang mahu menyemaratkan kedudukan Islam dan agama-agama lain serta mengangkat dan membela kedudukan orang Melayu dan Bumi Putra tambahannya lagi penentangan adalah kepada individu dan bukan terhadap parti UMNO secara keseluruhannya karena menyifatkan UMNO dan BN jelas dengan prinsip perjuangannya kata beliau dalam satu sidang media nah tuan-tuan dan puan-puan semua itu adalah satu lagi berita terkini yang saya dapat kongsikan kepada anda semua untuk kali ini jangan lupa untuk like share dan komen video ini dan subscribe channel ini supaya anda tidak akan ketinggalan berita-berita terkini yang saya akan kongsikan kepada anda semua terkini